Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali rekan-rekan semua Jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Kami ingin berbagi mengenai Cara instalasi Microsoft Office 365 For Education Mengapa kita Berbagi ini sebenarnya cukup terlambat Kenapa? Karena cukup banyak bapak ibu guru Atau dosen yang belum Memaksimalkan Manfaat Software gratis yang disediakan oleh Office ini Padahal banyak keuntungan yang didapat Dari Office 365 For Education ini Apa sih kelebihan Office 365 Dibandingkan Microsoft Office biasa Yang pertama Kita lihat Yang pertama Tentunya adalah Gratis ya bapak ibu Kemudian fitur Office 365 ini selalu Up to date Bisa di update Secara otomatis Dan kata lain Semua fitur Akan Di update secara otomatis Tanpa Membayar biaya tambahan Membayar biaya tambahan Selain mendapatkan Semua fitur Office 365 Anda juga bisa Menyimpan hasil Kerja Di cloud storage One drift Salah besar 1 terapit Karena mendapat Bonus 1 terapit Cloud storage Anda bisa Menyimpan data Kapan saja Dan Dari mana saja Dengan lebih simpel Tanpa harus Membawa flash disk Fiturnya mirip-mirip Seperti google drive Lengkapnya lagi Office 365 Tidak hanya Dapat diakses Pada Satu PC Atau satu device Gadget Anda Melainkan banyak Perangkat lainnya Karena Anda bisa Menginstall Office 365 Di laptop Windows Mac OS Ataupun laptop Lainnya Tablet Atau bahkan Smartphone Anda Di Office 365 Ini Anda juga akan Mendapat Dukungan penuh Dari Office 365 Melalui Chat Email Maupun Telepon Namun Untuk mendapatkan Fitur yang begitu Banyaknya Ada syarat Yang harus dipenuhi Nah Syarat Untuk dapat Mengunduh Dan menggunakan Office 365 Ini Rekan-rekan Harus sudah Terdaftar Dalam Akun Office Dotcom Email Untuk terdaftar Dalam Akun Office Terutama Untuk mengunduh Office 365 For Education Ini Haruslah Email Yang sudah Terasosiasi Dengan Sekolah Atau Instansi Pendidikan Apabila Akun Anda Belum Terdaftar Dalam Office Dotcom Maka Anda Harus Menghubungi Administrator Yang ada Di sekolah Atau Di instansi Anda Masing-masing Untuk Mendaftarkan Email Anda Kedalam Akun Office Dotcom Office 365 Education Adalah versi Office 365 Gratis Yang ditujukan Untuk Guru Dan Tenaga Pengajar Serta Siswa Serta Siswa Yang belajar Di sebuah Institusi Pendidikan Resmi Ya Jika Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Penonton Adalah Seorang Siswa Atau Mahasiswa Berarti Anda Harus Terdaftar Di sebuah Sekolah Atau Universitas Terlebih Dahulu Cara Mendapatkan Office 365 Adalah Pertama-tama Anda Harus Masuk Ke Halaman Office 365 Education Atau Kita Cukup Ketikan Office.com Pada Browser Kita Buka Browser Kita Close Dulu Kita Close Kita Close Lebih Dulu Kemudian Kita Buka Browser Kita Buka Office.com Nah Kebetulan Ini Login Jadi Saya Log out Lebih Dahulu Biar Bisa Dari Awal Oke Nah Kurang Lebih Tampilan Awal Dari Office.com Seperti Ini Kemudian Kita Klik Masuk Saja Kalau Kita Ingin Masuk Setelah Itu Kita Akan Diarahkan Ke Halaman Desport Tapi Kita Sudah Melakukan Login Nah Untuk Mengunduk Dari Office.com Itu Caranya Cukup Cukup Simpel Kita Cukup Klik Install Office Yang Dari Sini Dan Kita Pilih Office 365 Apps Nah Kita Disuruh Untuk Mendownload Instalasinya Terlebih Dulu Kalau Sudah Terdownload Kita Cukup Klik Saja Kemudian Kita Ikuti Instruksi Yang Ada Kita Tunggu Sampai Proses Instalasi Selesai Proses Instalasinya Akan Perlu Jalan Karena Cara Atau Metode Yang Digunakan Dalam Instalasi Ini Adalah Online Installation Maka Rekam Rekam Harus Tetap Terkoneksi Dalam Jaringan Internet Jangan Sampai Kita Terputus Dari Koneksi Jaringan Internet Sudah Berjalan Sepertinya Di bawah Sini Nah Proses Instalasinya Berjalan Di Bik Disini Ya Kita Tunggu Prosesnya Sampai 100% Nah Ini Muncul Disini Kita Harus Tetap Online Saat Mendownload Ini Aplikasi Apa Yang Akan Didapat Ada Microsoft Word Ada Microsoft Excel Ada Microsoft PowerPoint Ada Microsoft Outlook Ada Microsoft Access Dan Ada Skype Serta Aplikasi Aplikasi Lainnya Yang Didukung Penuh Oleh Microsoft Office 365 For Education Nah Ini Masih Proses Mendownload Kita Tunggu Sampai Prosesnya Berlangsung Dan Selesai Nah Kalau Sudah Kedip Duanya Proses Sudah Hampir Selesai Oke Prosesnya Sekarang Berjalan 91% Kita Tunggu Sampai 100% Lebih Dahulu Jadi Ini Menyesuaikan Koneksi Jaringan Internet Kalau Koneksinya Cepat Proses Instal Selesai Nah Apabila Sudah Selesai Akan Seperti Ini Tampilannya Installation Is Finished Of Face Product Is Now Completely Installed Akan Ada Notifikasi Seperti Ini Di Halaman Sistem Operasi Pak Ibu Ini Menandakan Proses Instalasi Sudah Selesai Nah Kita Tinggal Membuka Saja Salah Satu Aplikasi Yang Akan Kita Coba Nah Disini Kita Disuruh Atau Diminta Untuk Login Menggunakan Akun Yang Terasosiasi Dengan Sekolah Atau Instansi Kita Kita Cukup Klik Sign In Saja Kemudian Kita Masukkan Username Dan Password Seperti Tadi Kita Masuki Office Dotcom Nah Kebetulan Komputer Saya Disini Sudah Menyimpan Password Jadi Tidak Tidak Memasukkan Password Berulang Jadi Bisa Langsung Masuk Disini Akun Saya Sudah Terverifikasi Dan Dan Bisa Memasuki Kemudian Untuk Mengecek Apakah Ini Sudah Tersubscription Dari Microsoft 365 For Education Kita Kita Lihat Disini Subscription Product Belongs To Ini Artinya Kita Sudah Selesai Dalam Proses Installasi Ini Caranya Memang Cukup Simpel Seperti Ini Oke Ada Pertanyaan Lain Mungkin Bisa Disampaikan Melalui Kolom Komentar Cuman Untuk Menginstall Office 365 Ini Menginstall Offline Itu Cukup Susah Jadi Kita Diharuskan Untuk Login Kemudian Mendownload Secara Online Dan Menginstalasinya Secara Online Jadi Kalau Bapak Ibu Nyari Office 365 Krek-rekannya Mungkin Itu Akan Jarang Ditemui Oke Untuk Video kali ini Kami rasa Cukup Sekian Rekan-rekan Peserta Didik Atau Tenaga Pendidik Bisa Mempraktekan Sendiri Apabila Belum Memiliki Atau Menggunakan Office 365 Ini Apabila Ada Salah Kata Saya Maaf Sebesar-besarnya Bila Taufik Balidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax